Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrohbilalamin Anak-anak, hari ini kita semua akan kembali belajar menulis huruf-huruf hija'iyah Kita masih belajar bacaan lain Hanya bedanya sekarang bacaan lain yang akan kita tuliskan Itu nanti berakhiran dengan huruf yang berharokat domatain Ingat tidak bacaan lainnya? Bacaan lain itu yaitu bacaan yang dibaca lunak Itu terjadi ketika huruf yang di awal berharokat fatah Kemudian diikuti dengan ya Ya, ya sakinah atau wawu sakinah Jadi bisa dibaca ay dan au Nah, hari ini kita akan belajar bacaan lain Yang diawali dengan huruf harokatnya itu fatah Kemudian diikuti dengan ya sakinah atau ya yang bersukun Dan huruf yang terakhir dengan harokat domatain Mari kita belajar bersama-sama Baik anak-anak semuanya, kita akan belajar bacaan lain Bacaan lain, bacaan yang dibaca lunak Bacaan yang dibaca lunak, kenapa? Ini seperti dalam contoh Ketika huruf yang di awal berharokat fatah Kemudian diikuti dengan ya sakinah Ya, yang bersukun Kemudian dan hari ini kita akan belajar dengan huruf yang diakhiri dengan harokat domatain Ya, ini bacanya apa? Aynun Apa? Dibaca apa? Aynun Nah, kemudian yang berikutnya Nah, dibaca apa ini? Khoi run Dibaca apa? Khoi run Dibaca apa? Khoi run Bagus Bagus Berikutnya Ini dibaca apa? Dibaca apa? Khoi run Dibaca apa? Khoi run Bagus Berikutnya Ada Baca apa ini? Syaikun Apa? Dibaca apa? Syaikun Berikutnya Ini dibaca apa ini? Haijun Apa? Dibaca apa? Haijun Nah Itu tadi kita sudah membaca kata-kata yang ada bacaan lainnya Sekarang kita akan belajar menulis Sekarang kita akan belajar menulis Zaitun Kita akan belajar menulis Ada kata Zaitun Ada kata Zaitun Kita akan mulai Zaitun Kita menggunakan huruf apa? Ya Menggunakan huruf Z Ya Dibaca Kemudian I nya Pakai apa? Ya Ya Sedikit aja Kemudian Tone Kita pakai Tak Ini di Pakai di sukun Pakai di Tone Berikutnya ada kata Roibun Roibun Ada kata Roibun Kita pakai huruf apa? Tert Pakai huruf Ro Ya Di Fatka Kemudian ada Huruf apa ini? Ya Petit saja Kemudian Kemudian Pakai huruf Pak Ini di Sukun Kemudian Paknya di Tomah Nain Ya Jadi apa? Roibun Berikutnya ada kata Dailon Ya Da Da Dan Bisa Bisa Ini bisa Sendiri Da Kemudian Ya Dan Bisa Bisa Dia Non Nah Da Diberi kata Yaknya Di Sukun Kemudian Nomornya Di Tomah Bain Terbaca Pak Dailon Kemudian Ada kata Kaidun Ya Ada kata Apa? Kaidun Kaidun Itu apa? Euro Kau Kaidun 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 Kemudian T Kaidun Ya Terikutnya ada kata Goibun Ada kata Goibun Pakai Rupa ini Pakai huruf Goin Nah Kita ambil kepalanya saja Ya Ini Terus Ya Kecil saja Kemudian Ba Woibun Woibun Seperti ini Kemudian ada kata Jaibun Jaibun Jim dan Yak Bisa Jambung Bisa Jadi Jim Yak Itu ya Kemudian Pak Jaibun Maidun Kemudian ada kata Maidun 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 Eh bisa gak nanya Oh bisa Bisa disambung ya Maidun Maidun Kemudian La Nah Bentuknya seperti ini Maidun Bagaimana dengan Ini Apa Saifun Saifun Ini Sin Kemudian Ya Seperti ini Kemudian Pak Saifun Kemudian Ada kata Wailot Waw sama Ya Bisa 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 Wanya Wanya Sendiri Kemudian Ya Seperti ini Ya Dan Bisa 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 Y Lung Kemudian Yang Terakhir Ada kata A A A Ya Kemudian Ya Dan Bisa 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 Seperti ini Ini demikian anak semuanya silahkan kalian berlatih ya di buku bahan belajar daring semoga kalian bisa mengecekkan dengan baik dan benar selamat mencoba anak semuanya Alhamdulillah hirofil alamin anak-anak tadi kita sudah belajar ya menulis huruf-huruf hija'iyah yang terdapat bacaan lain semoga apa yang ustad sampaikan tadi kalian paham kalian bisa mengerjakan dengan baik ya di buku bahan belajar daring dan harapan besar ustad kalian akan semakin pandai semakin rapi tulisannya semoga saja Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemudahan demikian dari ustad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax